Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya nih Alhamdulillah baik 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 kali ini gua kedatangan tamu spesial dari sekolah SMK Poncol deket banget sama kampus Yarsi ya berarti tinggal nyeberang doang oh tinggal nyeberang doang ya nggak loncat aja Oh deket banget berarti gila sih deket banget berarti kan cocok banget ya masuk jar sih Oke sebelum itu kenalin nama gua Zidan dari FTI gue boleh tahu dong nama-nama kalian masing-masing nih yang cakep-cakep ini dari perketaan nama gue Andi Pratamaji dari jurusan rekayasa perangkat lunak Oke rekayasa perangkat lunak kalau lo yang jaket hudi ijo kenal kan nama saya Tantra Tianas saya dari jurusan multimedia multimedia Wah kaitan banget nih sama FTI nih kalau lo perkenalkan nama saya Aditya dari sekolah Poncol jurusan multimedia multimedia sama multimedia lo perkenalkan nama saya Fais Manja Ramadan dari jurusan teknik kendaraan dingan yang ini tentang kaitannya teknologi semua ya ini doang nih beda server nih menetangan kenapa? menetangan oh iya ya oh iya ya anak-anak ini ya cowok banget lah ya oke gue mau nanya dari presentasi yang udah disajiin tadi di lantai 12 tentang jurusan yang ada di RC ya ada nggak sih yang buat kalian tertarik banget pengen gue mau nih jurusan ini setelah gue lulus sekolah dimulai dari lo nih yang tengah saya sih lebih suka hukum sih bang kalau di RC kayak gini jurusan hukum apa yang buat lo suka banget sama hukum? biar kita tuh selalu adil lah dalam penerangan hukum gitu kan banyak nih negara-negara sekitar nih hukumnya kadang ketidak adil gitu oh gila itu deep-deep banget ya deep banget iya betul dalam banget iya deep banget kalau lo gimana? yang jagat hijau saya lebih menarik pada apa? manajemen jurusan manajemen di RC ya karena kan saya niatnya tuh kalau emang saya ke depannya untuk apa ya bikin bisnis suatu produk atau apa gitu pokoknya saya lebih milik ke manajemen bisnis itu tapi lo udah punya usaha gitu kayak misalkan selama sekolah lo sambil usaha baru niat gitu pengen oh baru niat gitu berarti lo kalau misalkan masuk udah manajemen nih ya di RC lo bisa tuh banget sambil ngedirin usaha sambil ngedirin usaha bisa juga bisa lo sambil jualan sambil buka bisnis tuh relate banget kan buat nanti lo bisa juga prospek lo kedepannya jadi kayak lo udah dapet ilmu lo terapin tuh di bidang yang lo mau kayak gitu kalau lo nih yang teknik daringan sendirian boleh masuk informasi teknik informasi ya boleh iya maksudnya mau coba disitu nanti insya Allah sih mau masuk sini iya apa yang ngebuat lo tertarik karena teknologinya disini lumayan maju lumayan maju kalo gue bilang sih maju banget sih dibandingin sama kayak kampus swasta yang lainnya angkanya itu mau masuk jurusan situ FTI ya berarti iya oke karena selain teknologinya maju disini juga murah banget sih kalo FTI iya murah iya murah kira-kira menambah itu kisaran 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 di bawah 10 lah sepil-sepil lah sepil di bawah 10 lah ga mampu santuy santuy ga usah takut kalo misalkan ada ribet sama biaya kita kalian bisa ngajuin yang namanya KIP kuliah KIP KIP itu apa? apa ya mirip-mirip kayak KJP KJP ya bener-bener jadi kalian tuh kuliah sambil biayanya gratis sambil dikasih uang saku kayak gitu kalo lo nih? gue tertarik pada jurusan hukum kalo engga ya psikolog hukum psikolog yang nerapin lo bisa tertarik banget ke jurusan itu apa? motivasinya hukum ya ketimpangan hukum di Indonesia tuh masih jauh banget gitu antara yang rakyat bawah sama yang di atas gitu itu yang gue pengenin dibenahi gitu iya sama-sama tapi dulu koruptor sebelum disumpah ngomongnya gitu tau iya iya bisa jadi bang calon-calon nih calon-calon calon apa nih koruptor? kemanis tau oke dari jurusan-jurusan ini kalian tertarik banget dan pastinya juga pasti kan menarik nah cita-cita kalian setelah lulus dari jurusan yang kalian pengen itu jadi apa? dimulai dari co-host gue nih boleh ya apa ya mungkin dari yang rendah dulu kali ya ya rendah jaksa atau pengacara mungkin jaksa udah tinggi pak oh iya mungkin pengacara kali ya sambil menyelam cik ya ya menyelam jadi lawyer ya berarti oke kalau lo sama-sama hukum jadi pro player aja lah pro player pro player apa tuh? pro player apa di? mobil legend gak make sense game bang oh lo mau jadi masuk jurusan hukum terus lulusnya main game bisa gitu hukum stabilin lah di luar konteks ya ya bener oh ot banget ya kenapa gak masuk ke FTI aja kalau misalkan pengen jadi kan bisa dibikin game gitu iya bener bisa buat game nanti lah nyoba-nyoba lah fleksibel 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 kalau cocok gaskin bang kalau cocok gaskin iya berarti cocok gak cocok ya lu berarti itu kali ya oke kalau lo nih teknik tanah ringan support IT IT support oke mantep banget spesifiknya apa nih kayak apa ya security cyber gitu lah cyber security ada oke keren banget tapi lu dari IT itu kan banyak banget lu tertarik gak sih kayak desain-desain UI UX gitu UX sih kayaknya tertarik sih sama gitu kan makanya itu pengen masuk iya itu keren banget sih iya kalau lu paling gak asing banget gak ya sama kayak Gojek Instagram Tokopedia itu tuh aplikasi mereka didesain sama UI UX IT iya bener boleh boleh kalau lu nih hoodie hijau hoodie hijau iya lah hoodie hijau bulu iya kedepannya sih saya mau bikin produk produk saya sendiri untuk logo saya sendiri kan multimedia kan hubungan dengan apa ya desain nah saya pengen desain logo sendiri gitu desain logo sendiri terus jadiin brand itu terkenal gitu sukses brandnya berarti biar selain terkenal selain logo dan desain juga marketingnya juga harus kuat iya iya harus dong gitu dong kalau marketing mah iya makanya masuk manajemen gitu oke masuk manajemen oke itu udah keren-keren banget kalian selama sejauh itu bisa dibilang sih rencana planning kalian setelah lulus itu 5 tahun planning iya nah kalau untuk planning deketnya kan kalian diarsi jurusannya udah cocok sesuai iya meskipun lintas-lintas jurusan juga sih iya lompat-lompat kita iya gak nyambung gak nyambung lompat-lompat biasa biasanya gitu sih anak-anak sekolah kayak gue gak puas sih sama jurusan gue di SMA gue pengen cabut banget iya betul betul banget itu bener ya itu fakta ya fakta sama gue juga gue juga jurusan IVA terus gue kayak apa sih linda gitu aduh apa nih iya gak nyambung sangat sih tapi kalian kalian sejauh ini kalian enjoy gak sih sama jurusan kalian yang sekarang di SMA alhamdulillah enjoy enjoy nikmatin aja nikmatin aja terpaksa tuh ikhlas ikhlas dengan kemauan sendiri sih bang itu oh kemauan sendiri ya paksaan ya berarti oh iya host pengen nanya nih apa motivasi host ya masuk di fakultas ini gitu loh kan tadi lompat tuh dari IPA ke FTI nih apa nih yang jadi motivasinya nih oh iya gila sumber nih aja harus dong gantian kita oke motivasi yang ngebuat gue tertarik masuk ke FTI karena gue tuh orangnya teknologi ageable gitu teknologi able iya bener gue suka banget yang sama perkembangan teknologi kayak dunia ini tuh nothing tanpa yang namanya teknologi bener banget bener banget udah modern sekarang bener di teknologi lo bisa jualan di teknologi lo bisa punya usaha bener kayak gitu kan bebas lah bebas mengontrol semuanya fleksibel kayak lo marketing melalui digital teknologi kan digital marketing kayak gitu itu sih yang ngebuat gue tertarik dan interest banget selain itu kan kayak teknologi tuh perubahannya cepet banget jadi dengan kita masuk ke FTI kita dituntut buat bisa menjadi orang yang cepat untuk bisa beradaptasi termasuk ini gak sih FTI tuh termasuk fleksibel dalam berbagai jurusan gitu kayak berbagai keperluan kantor gitu iya bener jadi FTI tuh fleksibel yang dimana-mana tuh bisa masuk sih iya iya kalian gak ada yang itu dari jurusan-jurusan lain pengen masuk ke FTI gitu biar bisa kayak lu ke perusahaan A bisa masuk B bisa masuk C masuk gitu ya itu itu juga ini juga sih pertimbangan gitu salah satu ini jadi pertimbangan ya berarti ya mudah-mudahan aja lah iya 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 yang tengah ini kayak mudah-mudahan aja semoga aja ya kayak gak pede banget dia sangat pesimis banget ya gak pede dia emang gak pedean ya orangnya ya waduh kurang percaya diri oke kalo lo ada gak sih yang pengen lo cerita-ceritain tentang kayak iya kayak gimana sih kuliah itu kayak gimana sih kehidupannya kayak gitu mungkin kalian pengen wondering gitu bertanya-tanya kayak kuliah tuh bakal enak atau enggak atau bakal seru atau bakal sulit gitu lah iya silah jam waktu fleksibelnya itu lebih akurat gak sih kuliah-kuliah dibandingkan sekolah akurat? enggak sih di sini dinamis tergantung dosen iya ini dinamis berarti fleksibelnya tergantung dosen kayak keputusan ada di tangan dosen anjay kalo tugasnya gimana itu menurutnya kalo tugas tugas itu kalo kuliah beda banget sama yang namanya sekolah iya sekolah iya oke mayoritas disini tuh proyek-proyek gitu sih iya kayak gitu buat praktek ya itu iya betul praktek terus juga dosen gak kayak guru disini iya oke temen-temen waktunya udah mau habis jadi sekian dulu nih kita bincang-bincang mengenai topik-topik kali ini sharing-sharing kali ya iya keren-keren makasih dari cerita-cerita yang lu sampein ke gua banget tadi dan gua mau ngomongnya bang makasih banyak juga makasih banyak telah ya inin kita gitu ya oke gua juga makasih banyak lu udah mau dateng nyempetin hadir dan ngisi di podcast ini itu keren makasih keren oke sampai jumpa lain waktu sekian dan terimakasih oke temen-temen hari ini gua kedatangan tamu spesial apa kabar kalian semua baik baik alhamdulillah oke sebelum itu kenalin nama gua Zidan dari FTI Yarsi oke gua boleh dong tau nama kalian yang cakep-cakep ini disini boleh boleh oke dimulai dari lo nih co-host gua nama saya Jensen Jensen iya dari sekolah jurusan SMK Poncol jurusan Multimedia Multimedia oke kalo lo nama saya Rizky dari SMK Poncol jurusan Multimedia Multimedia lagi ya oke lo yang pake jaket gua Kelvin dari SMK Poncol Multimedia juga oke jadi geng multimedia ya sekelas bang oke sekelas juga ya oke tadi kalian udah dateng yang namanya presentasi jurusan di Lantai 12 iya menarik ga sih menurut kalian menarik menarik cukup buat tambahan ilmu lah tambahan ilmu pengertian bener-bener untuk insight kalian ya iya bener oke dari jurusan-jurusan yang menarik itu kalian udah kepikiran ga sih mau masuk jurusan mana di yang tadi ditampilnya sama kakak-kakak di atas tadi di Yarsi boleh dari yang kemeja batik jurusan informatika sih teknik informatika iya itu keren banget sih jurusannya apa sih yang ngelandasin atau dasar apa lo bisa tertarik sama jurusan itu bingung mah oke mungkin 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 karena bisa jadi karena teknologi informatika itu ya dekat sama kehidupan kita sehari-hari ga sih kayak contohnya pembuatan aplikasi desain aplikasi ya kan terus juga AI itu sih yang yang bener-bener kita udah akrab banget sama aplikasi dan teknologi tersebut jadi mungkin lo bisa jadi pengen jadi seseorang yang pakar dalam pembuatan hal-hal tersebut iya ga sih iya buat lo oke kalau lo gimana kalau sebelah? kalau gue ke jurusan psikolog paling sih jurusan psikologi iya apa yang buat lo tertarik dan punya minat jurus masuk ke jurusan psikologi? apa ya ya kita ngebantu orang-orang lah yang kayak punya masalah pribadi kayak mental gitu terus ga punya tempat buat cerita gitu biar ga mudah perusaha salah iya dipangat lo itu iya sih mental health is matter ya oke berarti lo masuk jurusan psikologi lo ini tempat yang enak buat bercerita ga sih? bener ga sih? iya oh dia sering jadi tempat cerita ya? iya bang iya cocok banget berarti mas sesuai ya ya kalau lo gimana Vin? kalau gue sih pengennya informatika bang sama informatika juga apa alasan lo bisa tertarik? itu soalnya kan seneng ngedesain juga itu kayak bikin game gitu atau apa aplikasi itu pengen ngedalemin lagi bang bener 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 cepat beradaptasi dan tentunya bisa ngikutin perkembangan sih kalau menurut gue ya iya dan itu emang faktanya sih karena yang kita tau banget tuh teknologi tuh kan cepet banget ya arusnya jadi ini sebulan entah bulan depan berubah lagi ada lagi yang baru nah kalian yang pengen masuk teknologi informatika siap ga sih sama hal itu? siap bang siap siap ya? siap oke dari design design itu kan kalau di teknologi informasi itu UI UX berarti lo pengen punya kegiatan atau punya sebuah karya dalam menciptakan aplikasi entah itu aplikasi ataupun game mungkin kayak gitu ya berarti apa yang bisa lo tertarik sama designing gitu? ya apa ya kadang kan kalau ngeliat game-game sekarang itu banyak yang desainnya simple-simple doang bikin bosen lo main ML berarti? main kalau ML ya darinya kan lumayan lah tapi itu ML di ejek loh awal-awal iya awal-awal mau bapak analog pagi aja iya kalau lo gimana nih? spesifiknya lo detailnya mau ngapain sih? sama sih lebih suka ngedesain gitu oh lo ngikut-ngikut ya orangnya? emang sukai kopas nih lo oh gitu asal jangan tugas aja dikopas ya? ah tugasnya nyontek deh ahi ahi banget ya diopang desain-desain juga apa nih? aplikasi? game? atau apa? desain aplikasi desain aplikasi spesifiknya? game? game game juga kenapa rasanya bisa pengen tertarik ngedesain sebuah game? entah itu lo mungkin mau menciptakan sebuah game jadi perancang desain game pasti kan ada alasan kayak ini kok game yang sekarang sama kayak dia tadi game yang sekarang kok jelek-jelek banget ngebosenin banget boleh banget ya bener bang kayak gitu lebih ke lo nentuin desainnya yang semau lo itu ya yang lo pengen tertarik buat memainin oke kalo lo ini apa psikologi? calon psikologi ya? setelah lo lulus ini misalkan ya kita ngomongin lo udah masuk ke jurusannya masing-masing terus lo pengen ngelanjutin prospek kerja yang udah lo emban atau lo ambil di kampus ini nah lo bakal jadi apa nih? jadi apaan ya? belum ada bayangan sih tapi pengusaha sih paling pengusaha psikologi itu agak jauh ya? kalo psikologi kayak buat ngebantu aja sih bukan buat kerjaan gitu bang oh tapi kan psikologi itu bisa jadi counseling konselor psikiater gitu kan? bisa guru BK guru BK ini lo aganan guru BK apa gimana nih? iya nih bang oh dia doang? lo nakal banget ya berarti? aduh baik-baik ini lah temukai kalo lo pengen jadi pengusaha kenapa lo gak masuk ke manajemen? yang bener-bener relate banget sama tujuan lo setelah lulus aduh kayak gimana ya? ayo gak apa-apa kayak sharing aja kayak dari sini kalo pengusaha kayak udah ada gambaran lo dari saudara kayak dia juga pengusaha kayak mau coba yang baru lc oh jadi mau yang berbeda gitu dari struktur saudara-saudara lo iya emang lo dari kalangan pengusaha ya berarti keluarga lo? enggak juga tapi ada yang pengusaha oh gitu kira lo pengusaha crazy gitu dong ya hehehe citato di bang apa tuh? cinatan potoko hehehe rasis 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 emang parah oke kalo jadi pengusaha usaha apa yang pengen lo buat dan kembangin? usaha paling kayak baju-baju gitu sih baju-baju hehehe maksudnya kayak lo punya clothing store sendiri gitu ya? iya lebih kayak gitu atau punya sablon sendiri gitu iya thrifting itu thrifting termasuk usaha kan ya? masuk termasuk kalian tau thrifting kan berarti? tau sering belanja disitu? sering sering banget gitu ya? SMK Poncol kan ya? iya itu deket mana sih? sumur batu sumur batu sumur batu seberang sih om seberang banget? iya seberang rumah sakit islam oh gitu gue baru tau hehehe gue baru tau ya? iya oke ada ga sih yang pengen kalian tanyain ke gua selaku yang udah jadi mahasiswa gitu kayak kayak gimana sih bang hidup di kampus tuh? iya kayak culture nya gimana sih? gitu kalo buat tugas itu ada kesulitan ga bang? tugas kesulitan kayaknya setiap tugas pasti ada tingkat kesulitan masing-masing ya sama aja kayak anak sekolah pasti ada tingkat kesulitannya cara ngatasin sulit atau enggaknya ya kita paling ini teamwork kerjasama work bareng gitu sih kayak gitu budaya kuliah disini tuh beda banget sama budaya saat kalian di sekolah atau di SMK gitu kalo mungkin di SMK kalian lebih kayak di apa namanya dinaungi sama guru apa-apa dikit-dikit kan pastinya gurunya yang ikut tamu tangan kalo disini kalian 100% tanggung jawab kalian sendiri dalam nentuin langkah kalian sendiri kayak gitu oke kayaknya udah cukup banget kita sharing-sharing mengenai jurusan tujuan kalian setelah lulus kayak itu aja sih yang bisa gue sampein dan kalian keren-keren makasih dan juga gue makasih banget kalian udah mau dateng dan jempatin hadir ke kampus YRC dan ngisi podcast ini oke sekian podcast kali ini terimakasih atas waktunya wabila itu apikol hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini yang 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 yas ini selamat menikmati